Guys, I know why she lost, and it's all rigged. You think about this, the America's Got Talent program need to make money. Inilah sosok Damian Hu, konten kreator asal Australia yang bongkar kejanggalan Putri Ariany menjadi juara 4 America's Got Talent, AGT, 2023. Putri Ariany jadi juara 4 membuat banyak pihak kecewa, tak hanya masyarakat Indonesia, penggemarnya jadi luar negeri juga ikut kecewa, termasuk Damian Hu. Damian Hu viral usai menyuarakan kekecewaannya atas kegagalan Putri Ariany di AGT 2023 hingga menyinggung masalah sponsor. Lantas, siapa sosoknya? Sosok Damian Hu, konten kreator asal Australia kini disorot usai menyuarakan kekecewaannya atas kegagalan Putri Ariany di AGT 2023. Penyanyi Indonesia yang mendapatkan Golden Buzzer, Putri Ariany keluar sebagai juara keempat di ajang tersebut. Damian Hu menduga jika kegagalan Putri Ariany itu dimanipulasi dengan adanya sponsor besar dari balik program America's Got Talent. Ia menduga, pemberi sponsor di balik program America's Got Talent mempunyai kewenangan untuk memilih siapa yang layak jadi juara. Pernyataannya soal kejanggalan dari kegagalan Putri Ariany itu pun memicu warganet yang penasaran dengan sosok konten kreator asal Australia itu. Tak sedikit yang bertanya-tanya mengenai pekerjaan yang digelutinya. Terpantau dalam akun Instagram miliknya, Damian Hu diketahui seorang konten kreator. Kontennya berisi banyak kegiatan jalan-jalan dan kulineran di sejumlah wilayah Indonesia. Apalagi Damian Hu sudah cukup fasih berbahasa Indonesia yang membuatnya semakin gampang untuk membuat konten di Indonesia. Tak hanya itu, Damian Hu juga memiliki kanal YouTube Podcast yang dipadu bersama Bang Joe yang dinamai Buaya Darat. Damian dan Bang Joe kerap mengundang sejumlah tokoh papan atas, di antaranya Ernest Prakasa, Indro Warkop, Tretan Muslim, bahkan Sandiaga Uno. Selain itu, Damian sempat bekerja sebagai video editor di Grab Bali.